Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, disini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menginstall aplikasinya terlebih dahulu ya Caranya kita koneksikan terlebih dahulu internetnya Kita klik connect Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi Selanjutnya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu store Selanjutnya Microsoft Store, kita klik Nah disini saya akan contohkan Saya akan menginstall aplikasi Instagram ya teman-teman Caranya kita klik Selanjutnya kita klik get Kemudian kita klik no thanks ya teman-teman Maka secara otomatis proses download dan installnya berjalan ya teman-teman Oke Terlihat ya teman-teman, sudah selesai Selanjutnya kita close saja Nah disini terlihat ya teman-teman Di desktop tidak ada shortcutnya ya Untuk menampilkan shortcutnya Caranya kita klik start Kemudian kita ketikan keyword di pencarian Yaitu run Selanjutnya run kita klik Selanjutnya di run kita ketikan perintah ya teman-teman Yaitu explore Spasi Sell Titik 2 APPS folder Selanjutnya kita klik ok Nah disini kita bisa cari Aplikasi yang akan ditampilkan shortcutnya ya teman-teman Nah disini terlihat ya teman-teman Aplikasi Instagram Untuk menampilkan shortcutnya ke desktop Caranya kita klik kanan Kemudian create shortcut Kemudian yes Selanjutnya kita close Nah disini terlihat ya teman-teman Untuk IGnya sudah ada shortcutnya ya Selanjutnya coba kita buka Caranya double click Nah disini terlihat ya teman-teman Kita tinggal memasukkan akun kita ya Selanjutnya kita close Sekian ya teman-teman Cara menampilkan shortcut aplikasi Yang kita install dari Microsoft Store ya Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.